Kue gluten free ya, temen pasti nunggu resep ini ya Rasanya ada klesk-keres ketan hitamnya Enak sekali Halo temen-temenku pecinta baking Jumpa lagi di channelku, saya Dabbing TV Kali ini aku akan berbagi sebuah resep yang sehat Dan menggunakan ketan hitam Dan lihat ini ya, tepung ketan hitam itu Kalau secara kesehatan banyak manfaatnya ya Juga untuk orang-orang tua supaya tidak mudah dimensia Itu juga salah satu manfaat dari tepung ketan hitam Nah yuk simak videonya sampai selesai ya Langkah pertama kita mixer dulu Gula pasir 120 gram Dan telur utuh 5 putih Di mixer sampai kental berjejak ya Nah ini sudah kelihatan ya, saat tadi terakhir di mixer sudah berjejak Nah ini cukup ya temen-temen, ini sekitar 3 menit ya Selanjutnya kita masukkan bahan-bahan tepung ya temen-temen Ini ada tepung ketan hitam 110 gram Langsung masukkan Maizena 15 gram Susu bubuk full cream Indomelk ini 25 gram Baking powder 1 sendok teh 1 sendok teh Dan vanili bubuk 1 per 3 sendok teh Nah ini diaduk balik aja ya Aduknya searah Dan diaduk balik Jangan ditekan ya, saatnya diaduk-aduk diputar-putar seperti ini aja Sampai semuanya rata tercampur Selanjutnya masukkan 100 ml minyak sayur Aduk balik sekali lagi supaya nggak ada yang tertinggal di bawah ya Sampai rata Nah, persiapan Kukusannya dinyalakan ya temen-temen Tunggu sampai mendidih Dan ini ada cetakan juga Ukuran tanggung 15 cm Ini cetakan plastik bisa untuk puding, bisa untuk kukusan ya Nah ini saya siapkan 3 Oke, adonannya masukkan ya Nah ini sudah masuk cetakan semua Kita tunggu sampai kukusan mendidih Langsung masuk ya Kukusan kita sudah mendidih Masukkan ya temen-temen Kalau sudah mendidih gini, apinya jangan terlalu besar Api sedang aja Kukus selama 20 menit Sudah 20 menit ya temen-temen Jadi temen-temen Masukkan 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 Dukung terus channel ku ini ya teman-teman dengan cara like, comment, subscribe, dan share Lalu aktifkan tombol loncengnya yang all Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari resep-resep ku yang lain Sampai jumpa